Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan Salam Sejahtera Untuk kita semua Saudaraku sebangsa dan setan air Para penonton kanal Youtubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai Salam jumpa dan selamat bertemu kembali bersama saya, Sainai Tentunya di channel Youtube Orang Timur TV Saudaraku sebangsa dan setan air, seperti biasa di channel Youtube Orang Timur TV Saya mau menghadirkan cuplikan-cuplikan video yang kocak dan ngakak untuk menghibur kita semua Pada kesempatan ini, saya mau menghadirkan cuplikan-cuplikan video Tentang Capres Bapak Prabowo Subianto Bagaimana keseruannya, saya berharap pemirsa sekalian Mari kita bersama-sama menyimak cuplikan-cuplikan video berikut ini Selamat menyaksikan Jadi jangan persoalkan Prabowo marah-marah Nanti Prabowo marah-marah Kadang-kadang pemimpin, guru, bapak harus marah Betul Bayangkan, kalau ada seorang bapak Anaknya gak mau sekolah Nak, bangun sekolah Gak mau Yaudah tidur aja Ini bapak macam apa Ya ini bapak yang menjerumuskan anaknya sendiri Betul Ya kan Nak, tidur, sudah malam Gak mau mau nonton TV Yaudah Gile Gue denger-denger Cuma bela-belain belimbing sayur Kagak ada itu yang namanya katanya debat cawapres Mk, KPU Ketua-ketua partai Semua jadi lembek Kalah Kama KOPP Kebun Baru Bisa jadi lemot begitu pada Kita kan pengen lihat debatnya Cakep apa kagak narasinya Ya gak Kualitasnya Aduh Aduh Hebat lo belimbing sayur Gue akuin dah Hebat 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 Semua bisa dirancang sedemikian rupa Top, maskotep lo ya Kalau debat cawapres ini ditiadakan Akan muncul tafsir publik yang cukup liar Yang paling ekstrim adalah Tuduhan bahwa KPU sedang melindungi salah satu kandidat Dari tiga pasang capres cawapres Anies Baswe dan Muhammad Iskandar Gajar, Pranowo, Mahfud MD Prabowo, Gibran, Raka Buming Raka Gibran adalah tokoh yang paling banyak Melakukan absen dalam diskusi-diskusi publik Pertanyaan besarnya menurut saya adalah Kenapa kemudian KPU menyediakan dirinya Untuk dicaci oleh rakyat Dicaci oleh para pemilik suara Kan itu pertanyaan besarnya Apakah memang pemilu 2024 itu disiapkan untuk Gibran versus everybody Jadi artinya memang fokusnya hanya ke satu anak presi Guys, jadi ini adalah fakta ya Bahwa dari sembilan belas undangan Gibran Raka Buming Raka itu jarang hadir Dari sebelas pertemuan itu, itu pun lebih banyak dihadirkan oleh Bapak Prabowo Subianto Sementara si cawapresnya, si Gibran Raka Buming Raka ini Lebih banyak mangkir Lebih banyak mengatakan Oh saya ada pertemuan di tempat ini Oh saya ada pertemuan di tempat lain Dan lain sebagainya Seribu alasan kalau diundang untuk adu gagasan Untuk berdiskusi Baik itu dengan akademisi maupun dengan tokoh-tokoh bangsa Jadi Politisi yang seperti ini Tidak heran Kalau rakyat mengatakan bahwa Politisi belimbing sayur Asam Muda rontok Dan Tahu sendiri kan Kalau belimbing sayur Oke Selanjutnya saya ingin mengajak Mirsa sekalian Mari kita tetap kembali Untuk menyimak cuplikan-cuplikan video Yang tentunya Masih dengan wansa hiburan Untuk kita semua Mari kita saksikan bersama-sama Di tempat kalian kalau pemilu ada debat cawapresnya Ada adu gagasannya Manalah paten Kayak di tempatkulah Kadang-kadang diundang universitas gak datang Kadang-kadang ditanya wartawan Jawabannya singkat Orang gak punya gagasan 0101 Meledak Singkong juga halal daripada penghibah Yakin halal Nanem singkong gagal Nanem singkong gagal Terus bikin menderita orang setempat Warga setempat Terus nanem singkong buat ajang korupsi Gitu kok halal katanya Ente sama kubu ente Kalo ngomong udah kayak orang bener Banget gitu ya Pak Dalma Waduh Segala masalah Yang sekarang terjadi itu Sumbernya tuh dari kalian Malah playing victim Kebiasaan Ngebiasaan A-N-T-A Yang mending gue lah Menghibah Daripada memfitnah Kayak kubu elu kan Sukanya memfitnah Ngomong gak bener ya Kan duduk-nuduk sembarangan Kalo gue kan Menghibah Ngomong apa adanya Sesuai kenyataan Loh Loh Kalo misalkan yang kita pilih adalah Anak muda Yang bahkan diajak diskusi aja Dia lebih memilih untuk menemui yang lain Menurut gue Mana Cerminan atau Refleksi dari anak muda Yang betul-betul bisa menjadi pemimpin bangsa Seandainya mohon maaf banget Kepala negara jatuh sakit Maka kemudian Wakil kepala negara Yang akan menjadi Mewakili tugas kepala negara Ya kan Berarti kan harus punya wibawa Walaupun dia punya konsultan Walaupun Semua bisa diatur Cuma masalahnya adalah Bagaimana sosok kita Nanti di mata dunia Ya gue gak tau gitu Kalo misalkan harus dipimpin Sama orang yang menurut gue Kayak Ini memulai dengan sebuah Marketing yang menurut gue Agak kurang baik Gak substansial Ibaratnya maaf Dalam tanda putih itu Mencoba untuk Mengaburkan Opini masyarakat Dengan Diksi yang menurut gue tadi Gak penting Itu Memulainya aja udah gak bener Apalagi nanti menjalannya Gitu loh maksud gue Pemain nomor punggung 02 Membawa bola dibayang-bayangi Pemain 03 Oh ternyata terjadi pelanggaran Saudara-saudara di MK Apa yang akan terjadi Kartu merah dikeluarkan Karena wasit menekli Pemain 03 Kita saksikan apa yang terjadi Saudara-saudara Pergantian wasit Di tengah pertandingan Kita lihat Kita lihat Kita saksikan Di sebelah utara Pak Lurah mulai masuk ke lapangan Mencoba mengadu nasib Sedangkan pemain nomor 1 Tersenyum di pinggir gawang Saudara ku sebangsa Dan setan air Ketika kita berbicara Soal belimbing sayur ini Saya sih secara pribadi itu Teringat dengan beberapa Peristiwa Atau beberapa cuplikan video Yang kadang-kadang Buat saya ngakak sendiri Contohnya Misalnya Kalau dibicarakan oleh Seno Bagaskoro Politisi PDIP itu Dia selalu mengatakan Awak-wak-wak Awak-wak-wak Itu identik dengan Gibran Raka Buming Raka Lalu kita temukan Dalam cuplikan video tadi Dengan nama Belimbing Sayur Sebenarnya itu ditujukan Kepada Gibran Raka Buming Raka Nah Hal yang paling menarik Ketika Ada narasi Yang mengatakan Bahwa Gibran itu mencerminkan Tentang anak muda Lebih konyol lagi Karena bagi saya Secara pribadi ya Tidak ada anak muda Yang sebodoh Dan sedemu ini sih Berbicara di depan wartawan saja Pelangga pelongo Jawabannya tidak jelas Kadang ditanya soal Programnya ke depan Apa yang dia jawab Coba cek di buku Belajar di buku Inikah tipikal pemimpin Yang mau kita harapkan Untuk memimpin bangsa Sebesar Indonesia ini Pemirsa sekalian Walaupun ini dengan Suasana hiburan Suasana ngakak Tapi saya berharap Bahwa kita semua Bisa menggunakan Akal cerdas kita Bisa menggunakan Hati nurani kita Bahwa di pemilu 2024 nanti Kita harus mampu Untuk memilih Pemimpin yang berkualitas Pemimpin yang berintegritas Pemimpin yang rekam jejaknya baik Dan sudah pasti Bahwa pemimpin yang merakyat Ayo mari kita lanjutkan lagi Halo Pengen tahu kenapa KPU menghilangkan debat Cawapres Khusus Cawapres Kalau menurut aku ya Ini kalau menurut aku Satu Itu karena KPU itu Masih memberi muka Sama Pak Jokowi Kasian sama Pak Jokowi Gimana kalau sampai Anaknya dibuat Bulan-bulanan di situ Dibuat bahan tertawaan Sama penonton Dimana mukanya Pak Jokowi Kasian kan Jangan sampai ya Mas Gibran itu Mendapat julukan Seperti Dulu Lawannya Yang sekarang gabung itu Ngatain Pelunga-pelungu Yang kedua Karena KPU itu sadar Kalau Depan ini Ini gak imbang Bagaikan nangit Sama bumi Kasian kan Kalau ditawain Wah 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 Apa lagi Kopila Merah Antik asik Prabowo Prabowo hanya pura-pura Menjadi demokratis Begitu dia berkuasa Sebagai presiden Dia berpotensi Menjadi penguasa Yang otoriter Bisa saja Prabowo Hanya menjadikan Gibran Sebagai Banserep Bisa saja Prabowo Perlahan-lahan Meninggalkan Jokowi Mana mau Seorang otoriter Berada di dalam bayang-bayang mantan presidennya Bisa saja Prabowo akan memberangus kebebasan pers Melarang media sosial Menangkap para aktivis pro-demokrasi Mengubah sistem pemilu dari pemilihan langsung Menjadi pemilihan oleh MPR Seperti di era Orde Baru Seorang otoriter yang memegang kekuasaan Berpotensi berubah menjadi seorang diktator Jadi sobat Sebelum terlambat Mari kita merenung Berpikir lebih kritis dan objektif Apakah layak Kita mempercayakan Masa depan anak cucu kita Kepada seorang otoriter Apakah layak Fondasi Indonesia Emas 2045 Dibangun oleh pemimpin Yang hanya mengandalkan goyang gemoy Kasian Generasi muda kita Yang hanya mendapat Suguhan goyang gemoy Padahal mereka ingin mendapat Suguhan gagasan Dan program berkualitas Yang bisa menjamin Masa depan mereka Jumlah orang miskin 26 juta jiwa Tidak bisa berkurang Hanya dengan goyang gemoy Jumlah pengangguran Hampir 9 juta orang Tidak bisa diberikan lapangan kerja Dengan sekedar goyang gemoy Ketimpangan Antara kaya dan miskin Yang masih tinggi Tidak bisa diatasi Dengan goyang gemoy Korupsi yang masif Dan penegakan hukum yang lama Juga tidak bisa diberantasan Dengan goyang gemoy Goyang gemoy Hanyalah tipu-tipu Untuk menutupi kekurangan Prabowo dalam rekam jejak kerja Menutupi dosa masa lalu Prabowo dalam pelanggaran Hak asasi manusia Sobat Biarkan saja Prabowo sok gemoy Dengan goyangannya Kita anggap lelucun saja Jangan pilih Pada 14 Februari 2024 nanti Memilih Prabowo Sama saja Dengan kita Membiarkan negara Yang kita cinta ini Terperosok Kalian kubur Saat ini kita sedang memilih Pemimpin Bukan memilih badut Dengan goyangan gemoynya itu Ban serepnya Bapak Prabowo Subianto Yang selalu Pelanggar-pelongo itu Saya berharap Bahwa pemirsa sekalian Bisa paham ya Dan juga Apa yang disampaikan Dalam cuplikan video ini Tentu Ada banyak hal Yang harus kita Perhatikan Bahwa di 2024 itu Kita benar-benar Harus memilih Pemimpin yang berkualitas Goyang gemoy itu Tidak akan Mensejahterakan Rakyat Indonesia Goyang gemoy itu Tidak akan Menciptakan Pembangunan infrastruktur Di daerah-daerah Goyang gemoy juga Tidak akan Menciptakan Generasi-generasi Cerdas Di masa yang akan datang Ingat kawan Ini hanyalah Gimik politik Untuk menutupi Rekam jejak Masa lalu Dari seorang Prabowo Subianto Hati-hati Mari kita lanjutkan lagi Ini parah nih Tenang Tenang Ini parah nih Halo guys Selamat siang Hari ini aku bikin Piti lagi Setelah beberapa hari Aku tidak ada bikin Piti Jadi begini guys ya Jadi aku bikin Piti ini Kemarin di Piti-Piti aku Ada yang komen Aku sempat baca Katanya Kita dukung Prabowo aja Bang Katanya Karena apa? Karena katanya Bapak Jokowi mendukung Prabowo Karena apa? Karena ada Gibran Anak Bapak Jokowi Ya Memang benar Yang namanya Ada anak Disitu Menjadi Wakil Kepala Negara Ya pasti namanya Orang tua Pasti mendukung dong Terus ada lagi Yang DM aku Gas ya Ada yang DM aku Bang katanya Saya Dari dulu Melihat Abang ini Selalu membela Bapak Jokowi Kenapa sekarang Anda najar Abang Tidak Mendukung Bapak Jokowi Tidak mendukung Prabowo Katanya Tapi aku Tidak tanggapin Sekarang begini Ya jadi Pertanyaannya Saya Sampai sekarang Masih mendukung Bapak Jokowi Masih Tegak Artinya Masih Mengagumi Bapak Jokowi Sebagai presiden Terbaik Indonesia Yang pernah Kita miliki Tapi saya Tidak mungkin Mendukung Prabowo Yang selama Dua periode Dikalahkan Bapak Jokowi Jadi Justru saya Menjagal Karena apa Banyak Masyarakat Yang Tidak Mengerti Dan tidak Bisa berpikir Kedepan Jadi Jadi Aku jelaskan Dengan serius Aku jelaskan Dengan serius Prabowo Ini Sebenarnya Hanya Memanfaatkan Mengambil Tameng Bapak Jokowi Dengan Adanya Anak Bapak Jokowi Dirangkul Menjadi Sebagai Calon Wakil Presiden Tapi Nanti Guys ya Yang Kamu Yang perlu Pikirkan Kedepan Itu Kalau Nanti Prabowo Sudah Berhasil Dan Menang Dalam Pilpres Beliau Dilantik Dan Menjabat Apapun Yang keluar Dari Murk Prabowo Itu Sangat Berharga Dan Berlaku Apalagi Dengan Ujung Polpen Yang Dia Gunakan Tanda Tangannya Akan Sangat Berharga Kalian Paham Nggak Kenapa Aku Jadi Tidak Dukung Prabowo Ya Karena Itu Pertanyaannya Begini Kalian Ingat Ibu Megawapi Pernah Jadi Presiden Begitu Beliau Tidak Menjabat Lagi Beliau Sebagai Ketua Umum Partai Bapak SBY Juga Pernah Menjabat Jadi Presiden Begitu Beliau Berakhir Beliau Tetap Menjadi Ketua Umum Partai Pertanyaannya Saya Atau Umpamanya Masyarakat Yang lain Harus Dukung Prabowo Dengan Alasan Karena Ada Bapak Jokowi Bapak Jokowi Ini Apa Sebagai Apa Di Kubunya Prabowo Ini Maaf Bukan Aku Meremehkan Atau Merendahkan Bapak Jokowi Saya Masih Sampai Sekarang Masih Tetap Mengagumi Bapak Jokowi Dan Akan Tetap Membeli Bapak Jokowi Sampai Akhir Masa Jabatannya Jadi Pertanyaan Saya Itu Bapak Jokowi Sebagai Apa Disitu Begitu Beliau Bukan Ketua Umum Partai Dan Begitu Berakhir Beliau Hanya Sebagai Masyarakat Biasa Paham Nggak Disitu Prabowo Kalau Sudah Menjabat Jadi Presiden Maaf Gibran Pun Dengan Lidah Lisan Dan Ujung Polpen Yang Prabowo Gunakan Beliau Bisa Kalau Memang Mau Mengganti Itu Si Gibran Apa Jadinya Beliau Sudah Berkuasa Paham Nggak Disitu Memang Kalian Tidak Menyadari Situasi Apa Yang Terjadi Sekarang Kalian Ingat Nggak 2014 Dan 2019 Kemana Amin Rai Sekarang Nggak Ada Koar Koar Mana Egi Sujana Mana Hosi Nudin Mana Edi Muriadi Mana Para Imam Imam Yang Biasa Koar Koar Teriak Takbir Di Monas Mana Mereka Itu Semua Diredam Oleh Prabowo Dan Kubu Kubunya Mana Padlisoner Selalu Menghina Bapak Jokowi Dan Keluarganya Tidak Ada Tampil Karena Saat Ini Mereka Memang Diredam Oleh Pihak Prabowo Karena Mau Kampanye Ini Saat Ini Prabowo Lagi Ingin Mengambil Taming Nih Mengambil Kesempatan Taming Jokowi Tapi Nanti Setelah Terpilih Dan Dilantik Yang Yang Saya Sebutkan Tadi Akan Bermunculan Dan Merapat Lagi Kepak Prabowo Percaya Ya Akhirnya Apa Maaf Saya Bukan Merendahkan Bapak Jokowi Kemungkinan Besar Bapak Jokowi Tidak Ada Gunanya Lagi Di Mata Prabowo Hanya Dengan Lisan Dan Ujung Polpen Mau Apa Karena Pak Prabowo Akan Dilindungi Oleh Hukum Apapun Yang Prabowo Lakukan Nanti Sebagai Dia Akan Dilindungi Dijaga Oleh Hukum Prabowo Hanya Dengan Ujung Polpen Dan Kader Kadernya Bisa Kok Kalau Memang Mau Mengganti Gibran Menyingkirkan Gibran Bisa Kok Mau Ganti Kemungkinan Tapi Kalian Tidak Paham Disitu Tidak Menyadari Kesitu Begitu Jadi Mohon Maaf Saya Selama Dua Periode Mendukung Bapak Jokowi Sampai Sekarang Saya Dan Keluarga Dan Juga Masyarakat Indonesia Lain Yang Tidak Mendukung Prabowo Itu Selalu Dikapir Kapirkan Dihina Dan Sebagainya Dikatakan Macam Macam Hanya Karena Ada Gibran Jadi Wakil Prabowo Kami Saya Dan Kami Harus Mendukung Prabowo Tidak Kalau Saya Tidak Saya Tetap Akan Lawan Pak Prabowo Saya Akan Dukung Ganjar Oke Karena Apa Sebagian Pendukung Pak Prabowo Ini Ada Yang Berpindah Ke Anis Dan Sebagian Masih Ada Yang Bertahan Jadi Saya Tidak Bakalan Memilih Capres Nomor Satu Dan Dua Saya Akan Tetap Tegak Lurus Mendukung Pak Ganjar Oke Oke Guys Itulah Cuplikan Cuplikan Video Yang Bisa Saya Persembahkan Kehadapan Pemirsa Sekalian Saya Berharap Bahwa Cuplikan Cuplikan Video Kali Ini Khususnya Pesan Pesan Disampaikan Oleh Mas Jibril Yang Walaupun Setiap Detik Dan Menitnya Selalu Diselingi Dengan Tertawanya Tetapi Minimal Ada Poin-poin Penting Yang Bisa Kita Tanggap Bahwa Kita Patit Waspada Kita Harus Menggunakan Logika Akal Sehat Kita Jika Kita Mau Mendukung Prabowo Itu Poin Pentingnya Saya Secara Pribadi Pun Demikian Dulu Saya Memang Sangat Mendukung Bapak Presiden Jokowi Dodo Coba Cek Saja Video Video Saya Sebelumnya Siapa Yang Menghina Presiden Jokowi Dodo Ata Ada Isu-isu Yang Berhubungan Dengan Presiden Jokowi Dodo Saya Salah Satu Orang Yang Selalu Mengkanter Narasi Narasi Itu Tetapi Sampai Hari Ini Ada Yang Mengatakan Bahwa Bang Kan Presiden Jokowi Dodo Sudah Berpindah Kepada Prabowo Subianto Dan Gibran Lalu Saya Bertanya Untuk Apa Ayo Pindah Dukung Prabowo Subianto Dan Gibran Raka Bumi Raka Saya Menjawab Mereka Bahwa Logika Saya Masih Sehat Akal Saya Masih Varas Kalau Kamu Yang Goblok Memasuk Silahkan Masuk Tetapi Saya Tidak Tetap Pada Pendirian Saya Tentang Kebenaran Karena Saya Yakin Kebenaran Akan Membawa Kemenangan Sudara Kusebangsa Dan Sutan Air Saya Berharap Bahwa Cuplikan Video Tadi Dari Awal Hingga Akhir Bisa Menghibur Pemirsa Semua Dan Bisa Menambah Semangat Baru Jika Ada Hal Penting Yang Saya Yakin Dan Percaya Bahwa Di Suasana Seperti Ini Kita Semua Pasti Beramai Untuk Mempelajari Untuk Mencari Tau Rekam Jejak Dari Semua Calon Pemimpin Tapi Pastilah Saya Yakin Dan Percaya Bahwa Pemirsa Sudah Menentukan Dan Saat Ini Adalah Waktunya Pemirsa Untuk Menggaungkan Agar Akar Rumput Seluruh Rakyat Indonesia Mereka Bisa Paham Mereka Semua Calon Pemimpin Saat Ini Saya Sainai Dari Provinsi Nusa Tenggara Timur Saatnya Kita Yang Rakyat Jelata Harus Berani Untuk Bersuara Salam Hormat Salam NKRI Dan Salam Pancasila Untuk Kita Semua Tetap Semangat Dan Jangan Lupa Untuk Selalu Berpikir Varas